Tentang adanya patch changes dan sebagainya Ada kemungkinan Dayland yang dengan signature-signature hero mereka suka banget Pick-pick hero aneh bisa mengagetkan Arrow of Roxy Ya sebenernya banget Arrow of Roxy harus berhati-hati Karena disini Sencindo berhasil mendapatkan first pick-nya Dan tentunya disini Sencindo gak akan melepasin Grok begitu aja Kita tahu LG ketika menggunakan Grok bukan barbar lagi Tapi kalau LG dikasih Grok dia salah base Dia jungle, misalnya jungle kita di kanan, dia tuh dikiri mulu Kalau misalnya Bungo diperhatikan ya, dia tuh selalu dikiri, terus ngeharas, ngeharas Disuruh pulang susah banget Mode tipikal seperti Dunkey di season lalu Itu gaya permainan yang dari dulu kalau gue bilang gue suka banget Kalau tank mainnya agresif Terus abis itu bisa kayak tower, apa? Turret musuh kayak turret kita, jungle musuh kayak jungle kita Wah ini fun banget gue liat mainin tank yang kayak gini gitu Ya ditambah lagi kalau aku ngobrol ke beberapa pro player ya Ini ditanya dari Arrow of Roxy itu yang paling menakutkan siapa Tentu saja memang Kenapa? Ketika kita farming dia selalu ada di sebelah kita Padahal kita musuhan loh Itu loh yang menakutkan loh Ketika dia mempunyai mental yang cukup berani untuk berada di sisi jungle musuh Tapi disini kita lihat udah ada Cloud yang diamankan dari Sense Indo untuk kedua kali ini Dan Arrow of Roxy ada Hellcart dan juga Harid Gak akan ngelapasin Harid dengan begitu aja untuk kali ini Dan ini membuka kesempatan untuk salah satu tim bisa mengambil Kimi ataupun Lunox Kimi yang diamankan terlebih dahulu sama Sense Indo Berarti Arrow of Langsung saja Lunoxnya diamankan Antara Chou atau Akai tapi ternyata Chou yang diamankan dulu terlebih dahulu sama Arrow of Roxy Masih dengan standard pick di awal-awal Sense Indo tentu saja juga belum membuka kartu mereka Ya sebetul banget Odi tapi disini Kimi sudah diamankan oleh tim Sense Indo Dan Arrow of Roxy disini apakah Rev atau Billy yang menggunakan Chou Karena kalau dua orang ini menggunakan Chou beda tipe Rev tipe tanker untuk Billy tipe assassin fighter Gue lebih suka tipe Billy sih Kadang-kadang suka tiba-tiba muncul dari balik semak-semak bunuh satu orang Yang paling unik adalah Billy dia paling sering ngelakuin ketika dia sebenarnya agak ngecut minion Dia enggak pulang Dia berada di bus Nah ketika ada satu lewat langsung di pick off Apalagi hero hero Betul banget Itu yang sering banget memang dilakukan sama Billy Itu yang sering banget dilakukan sama Billy Itu yang sering banget Dan LG pasti dengan Beleriknya lagi-lagi untuk kali ini Trust dengan Lunox Wow aku sih mereka harusnya concern oleh Lunoxnya Trust ya Karena di match bebelakangan ini Trust selalu mendominasi dengan Lunoxnya Ya mereka butuh satu inisiatur menurut gue Sejenis-jenis Helena bakal jadi open yang bagus Mereka bisa punya burst down yang lumayan Atau bisa meng-combo dengan Minotaur juga Tapi untuk sementara Sainsindo bakal ngeband Carly terlebih dahulu Mendenai late game dari L of Roxy Sementara L of Roxy menurut gue yang paling penting adalah Menghindari big battle atau big burst damage Dan ternyata Harley yang terlebih diband terlebih dahulu disini Ya karena disini R of Roxy ingin memperhentikan Midlaner dari sisi Sainsindo Mungkin masih ada Kagura tapi sepertinya disini Sainsindo akan menggunakan Gaussian atau tidak kita nggak tahu Karena kalau untuk menggunakan Kagura dengan area of effect yang dimiliki dari Overton masih ada LG Dengan natural shieldnya Itu yang jadi concern aku sebenarnya Nah ini dia Selena nya menurut gue bakal dibutuhin banget untuk bisa menangkap Lunox milik trust yang nanti akan dipakai Tapi bakal ditutup dengan Digi milik Sainsindo Sainsindo ini gue agak bingung sih walaupun emang dia bisa meng-counter Akai Tapi ini membuat div lo punya draft jadi setengah-setengah gue nggak suka draft setengah-setengah Betul aku setuju kalau soal itu Karena disini aku selalu bilang dari pertama kali aku nge-cash Digi itu mempunyai dua sisi Maksudnya apa ketika digunakan dengan benar mungkin bisa menggendong dan meng-carry tim Tapi kalau misalnya Digi nya sedikit blunder atau apa ini akan bisa membuat Digi nya itu Membuat kekalahan dari tim ini Iya karena kita juga sering banget lihat berkali-kali di regular season ini Digi nya maju dikit salah posisi malah hilang mati berkali-kali Malah jadi makanan khususnya kepada fighter mungkin sejenis smartis ataupun juga sekarang kita lihat disini sudah ada lanselot Itu menurut gue makanannya lanselot banget Ya aku suka banget sih aku nggak tau kenapa kalau hero-hero dulu itu Kalau misalnya yang dulunya meta terus sekarang dipakai lagi itu aku seneng banget Tapi kalau sisi drafting ini untuk kali ini memang equal Walaupun kita hitung aja Digi nya bermain dengan cukup aman dan cukup baik Ini equal banget kenapa dari sisi hero-hero juga kontrolnya nggak akan jalan Iya memang terlihat seperti bahwa hero-heroxy sulit banget sebenarnya juga untuk bisa 5v5 battle disini Tapi kita lihat apakah Sense Indo bisa memperlihatkan permainan mereka yang baik Sekali lagi dan mencoba untuk mencolong poin Kita bakal segera masuk di game pertama antara hero-heroxy melawan Sense Indo Welcome to Mobile Legends dan disini adalah pertandingan kedua Dimana Sense Indo vs Iron Wolf Roxy di MPL Season 3 New Story Masih bersama saya Ranger Ramaz dan juga partner saya Ada juga bersama Odi kita bakal lihat langsung di dalam mid lane disini Dua-duanya langsung cutting creep Nggak ada yang mencoba untuk masih bisa memberikan burst damage sama sekali Tapi Billy dengan tangan ungunya mencoba untuk bisa ngapain disana Gue bingung sih Oh oh tapi disini kali ini agak sedikit offside dari tim Sense Indo ya Mencoba untuk mendapatkan buff dari tim Iron Wolf Roxy Tapi Iron Wolf Roxy sepertinya juga akan ada pertukaran yang cukup baik untuk kali ini ya Gue kira hampir kecolong disana tapi ternyata di colongnya juga sama Taman sendiri Dan untuk sementara Arrow Wolf Roxy sedikit ketinggalan dan ada Episal Arrow Tampaknya langsung aja first blood LG mendadak kehilangan momentumnya Dan disini Sense Indo bakal mencoba untuk battle Lompatan ke depan dari Minotaur Oh my god Raze gak bisa melakukan apa-apa Trash juga bakal berhasil di shutdown Dan tiba-tiba 3-0 dari Sense Indo permainan yang sangat cepat Wow 3 poin nyamankan oleh tim Sense Indo dengan cukup cepat kali ini Billy masih berada di bottom lane Dia ingin menyelamatkan gold buffnya Daripada harus kehilangan 3 poin Gold buff dua-duanya hilang Buff juga hilang untuk kali ini Menurut gue disini memang Arrow Wolf mulai langsung pindah gear Mereka bakal mencoba untuk bermain defensive terlebih dahulu Tapi gak bakal dibiarkan LG Lagi-lagi bakal mencoba diambil Masih ada healnya tentu saja Dan dia masih bisa mundur Oh hampir saja maksimum charge Di akhir-akhir tidak berhasil Kalau aku pribadi dengan posisi seperti ini Harusnya Sense Indo memiliki kesempatan untuk Membawa game ini ke arah mid game Karena mereka cukup kuat di early seperti ini Dan tentunya Kalau menurut aku pribadi ya Udi Ini harus ada pertukaran Maksudnya pertukaran gimana? Oketrust akan dijaga oleh dua tanker Sedangkan biarkan Auzora dan juga Billy Melakukan split push Dan sorry harus ada sedikit game pause Karena ada technical issue dari sinyal ya Saya ingin lihat dari luar angkasa mungkin belum sampai ke sini ya Naik ojek online sinyal ya Makanya ini harusnya kerajaan Wakanda mulai kasih bikin satelit sendiri gitu kan Biar kencang aja disana Tapi kalau aku lihat di early tadi ya Itu adalah kesalahan yang cukup besar Kenapa? Billy udah ngelihat vision Dari Kimi mencoba melakukan steel buff Kenapa gak trust dan juga LG mencoba nge-cover Bukan malah nge-contest Karena disini Kimi mempunyai damage per second Oke dia cepat mendapatkan buff Di sisi lain trust gak punya chaos proyektil untuk cepat mendapatkan buff Jadi waktunya kalah Kalah di waktu doang Jadi makanya Dia bisa dapet triple kill Kenapa? Dari mulai steel buff Dia mencoba ngelakuin defense Dan ternyata masih buffnya masih coba diambil dari seorang Timing yang menurut gue juga memang terlihat terlambat banget Untuk Arrow Wolf gitu kan Kelihatan bahwa Sencindo dari awal momentnya langsung dipegang sama mereka Mereka yang coba untuk cutting creep Mereka langsung ngambil dua buff Dan langsung mencoba untuk contest buff yang ketiga dari sisi Sencindo sendiri Sementara Arrow Wolf terlihat banget bahwa mereka gak siap akan hal itu Arrow langsung mengenai Belerick Di sana Belericknya gak sempat ngapa-ngapain Rubah jadi tiga kill Dan sekarang bener-bener kondisinya lumayan berbahaya Selena soalnya tadi kalau kita lihat skor killnya 2-0-1 Ya bener banget Dan untuk kali ini Sebenernya yang bisa dilakukan oleh tim Arrow Foxy Adalah dia melakukan split push dari dua sisi Kenapa saya bilang split push? Di sini tiga hero lainnya adalah dua tanker dan satu mid laner Trust memang trustnya akan sedikit sulit untuk farming Karena harus terbagi EXP dan juga goldnya Tapi di sini momentum yang harus didapatkan oleh tim Arrow Foxy adalah Dia menahan empat hero atau lima hero yang dimiliki oleh tim Sencindo Jadi dia bener-bener ngelakuin fight yang tidak terlalu beresiko Tarik ulur Sedangkan dari sisi dua sisi lainnya Melakukan split push Ketika salah satu targetnya pecah aja Itu adalah suatu keuntungan Trust bisa dioper ke sana Sisanya itu bisa balik ngecover ketika arus 4 atau 5 Karena di sini aku melihat Sencindo akan selalu stick together Dia bakal getter terus Karena dia punya digi Ya apalagi mereka juga unggul banget di awal Selena juga jauh bakal bisa bermain lebih agresif lagi Dan Arrow Foxy menurut gue kita masih lihat di sini Apakah show-nya bisa efektif dibawah melihat atau tidak Karena tadi show-nya menurut gue yang bermasalah di sana Billy baru aja mendapatkan level 4 Dan dia bakal mencoba untuk kontes di bottom Seperti yang saya kira ini akan dikawal Kali ini gak akan dilepasin seorang trust Dan sepertinya Sencindo akan mendapatkan turtle tanpa basa-basi memperas Di sini sudah mendapatkan turtle-nya Dan akan ada stick getter terus Seperti yang aku udah bilang dia akan getter Karena mereka punya digi Odi Ini jadi opening yang bagus Ternyata buat Sencindo Diginya berfungsi Kita kan sangat baik Mereka bakal mencoba untuk mendapatkan turret di mid lane Tapi tampaknya Arrow Foxy gak bakal memberikan semudah itu Bakal ada battle di mid lane Nature Shield dan Name Journey sudah dikeluarkan Tapi LJ bakal berhasil untuk di burst down Oh my god Kita lihat mpras dengan kali 8 Snipernya berhasil mendapatkan seorang Alzora kali ini ya Ya maksimum charge, maksimum damage Easy point 5-0 sekarang Sencindo memimpin jalannya game pertama Melawan Arrow Foxy ini yang gue bilang Ini yang berbahaya Pik-pik aneh Dikiranya kurang bagus gitu kan Terus abis itu ternyata kayak Maksudnya mereka bisa bermain lebih agresif Tapi ternyata berbeda dengan yang mereka bayangkan Kalau misalnya aku pribadi sih Ini ada sedikit salah perhitungan dari tim Arrow Wolf ya Dimana 5 point sudah diamankan oleh tim Sencindo Kalau mereka masih mencoba untuk memaksa team fight Kali ini Arrow Wolf akan kehilangan poinnya Kenapa? Karena team fight dari Sencindo ini cukup kuat Odi dia memiliki burst damage dari mpras Dia juga punya clay Dia punya anti-crude control Dan juga crowd control Dari sini dari ballnya juga punya minon fury Cukup berbahaya Sekarang Arrow Wolf masih mencoba untuk bisa mendapatkan turut balasan Sudah dua turut diamankan oleh Sencindo Arrow Foxy bisa mendapatkan satu Tapi Sencindo gak bakal mundur Bottom lane dan juga mid lane Dalam bahaya benar-benar di press habis-habisan Benar-benar ada pergantian rotasi untuk kali ini ya Seperti yang aku bilang Trusnya akan dilempar ke atas Dan setidaknya disini dari tim Arrow Foxy Akan mencoba pertahan dari sisi mid dan juga bottom Yang mencoba diamankan oleh tim Sencindo Belum terjadi fight yang cukup signifikan Untuk membalas poin yang dimiliki Sencindo Ya menurut gue Arrow Foxy Mereka mesti santai Mesti tarik nafas Gak boleh terlalu terburu-buru Walaupun memang ketinggalan jauh Tapi justru terburu-buru itu adalah musuh utama mereka Karena tetap saja disini keunggulan dari Sencindo Gak bakal bisa dihilangkan hanya dengan bermain buru-buru gitu kan Arrow Foxy mereka bakal mencoba untuk melakukan split push Tapi lagi-lagi turtle gak bakal bisa dikontest Dan network dari tim Sencindo kali ini Udah berbeda 3000 di menit yang keempat Wow cukup jauh dia untuk kali ini Dan Mpras masih mencoba melakukan splitnya Disini spraynya dan masih mum charge berhasil mengenai Dan ada reverse time No gak ada untuk kali ini Mbol masih bisa Masih bisa kabur Yes untuk kali ini Auzora miss tapi ada main and four in untuk kali ini Berhasil mengamankan Auzora di sisi top lane Sedangkan itu ada pertukaran di bottom lane Dimana ref mengorbankan dirinya untuk mendapatkan taret kedua dari Sencindo Disini Arrow Foxy udah melihat Kalau mereka gak akan kuat melawan team fight dari Sencindo Mereka memilih untuk melakukan objektif gaming Dan dua taret diamankan Tiga taret total diamankan oleh tim Arrow Foxy Ya bener banget Memang mau jadi disana kayak sesuai juga perkiraan kita Bahwa kayak Arrownya apa sih Wah ini lu kalo battlein terus Gak bakal kuat ya Gak bakal kuat Mending kan split pusing terus aja Dan mereka udah berhasil dapetin sidaknya tiga Turet Itu bener-bener menguntungkan Mengingat mereka dalam keadaan kalah yang lumayan besar Clay tapi disini masih mendominasi 2-0-3 Dan satu Arrow bahkan berubah menjadi satu poin untuk Sencindo tampaknya Ya sebetul banget Dan tentunya disini mereka harus ngebuat Space Create Berarti concernnya adalah Billy akan sedikit terlambat untuk mempunyai item core-nya Tapi disini Truss dan juga Ozora Akan lebih dulu memiliki item core-nya Kenapa? Karena mereka adalah mempunyai damage dealer terbesar Meskipun kita tau critical yang dari Billy keluarkan cukup besar Tapi Billy masih role fighter Tidak terlalu menjadi prioritas dari tim Arrow Foxy Tapi dari Sencindo kita lihat Truss, dia udah level 10 Udah jauh dari Billy Dengan dua level yang dimiliki Truss akan lebih kuat untuk kali ini Yang paling penting menurut gue buat Billy Selama dia masih bisa inisiasi Menurut gue gak ada masalah dan Masih bisa ultimate trust Apakah bisa keluar disini tampaknya Dikejar masuk ke dalam Satu hit lagi Bakal digaruk saja sama Clay disana Tapi untuk ini Ini Peter Tarrant udah mencoba Coba colek untuk kali ini Dan ada reverse time Dan Raph mengeluarkan hurricane dance-nya untuk defensive Dan Billy masih seperti biasa Belum mendapatkan Tarrant pertamanya Fight 1 vs 1 untuk kali ini Tapi dari Sencindo udah mulai banyak Dan Billy Oh my god One by one fighter Dari Billy berhasil mendapatkan poin kali ini Billy harus mundur karena Clay Dan juga Dylan Udah berada di lane mereka Masih mencoba Memangsa mencolek Bang sekali ini Billy Paksa bener-bener Paksa Turtle ketiga juga berhasil diamankan Sama Sencindo Tapi Airwolf terlihat Mereka sudah mulai pede untuk battle Mulai mengejar kembali Billy juga dengan Opening create space yang luar biasa Di mid lane Bahkan mendapatkan solo kill Fredo berhasil kena shutdown Kenapa Billy pede? Karena Billy disini mendapat tambahan damage Dengan emblem yang dimiliki Ketika one by one Jadi Billy bener-bener pede Tadi ketika melawan seorang Fredo ya Dan Fredo juga Belum terlalu jauh Perbedaan levelnya Beda ketika Billy melawan seorang Pras Apalagi Pras punya Spread down yang cukup berbahaya Pada seorang Billy Dengan basic attacknya Dan itu Bener-bener bisa Opsah Billy Sedangkan itu lagi-lagi Ada one by one Di top lane sana Billy versus Fredo Kali ini Akankah Fredo mampu Memenangkan pertandingan ini Tapi tidak Dia lebih memilih untuk kabur Satria Bajah Putih Kali ini memilih untuk pulang Dan LG masih terkena JMS yang cukup besar Natu shield yang gak cukup Untuk kali ini Crowd control dari seorang ref Tidak berhasil Putu musisap apa Tapi kita lihat Ozora di cancel Oh my god Permainan cukup baik kali ini Shut down Dari seorang Pras terhadap seorang Mpras Akhirnya Mpras terpik off Odi Tapi mereka tetap Harus kehilangan Tiga hero disana Enggak Bukan pertukaran yang baik Sama sekali buat Error Roxy Hanya untuk Shutdown Mpras Apalagi di top lane disini Billy masih satu lawan satu Melawan Fredo Mereka Gak peduli dengan game yang terjadi Ada di mid lane Mereka punya game sendiri Tapi kali ini Bakal langsung jadi Submit oleh Fredo Gantian Satu poin Untuk satu poin Ya sekarang Fredo udah punya Item core tentunya disini Dan juga critical 30%nya itu loh Mas Mas Sakit banget Mas tidak ada seorang Fredo Dan juga disini Fredo udah cukup Fate Dia udah memiliki 6.000 netwon Endless battle Dan juga blood Telah sedangkan dari sisi Billy Baru ada blade of despair Baru mau ke arah Endless battle Ya Juga sudah berbayang kini Bener-bener Musical damage Dan juga berserker fury Lord Bakal hidup Satu detik lagi Apakah Error Roxy Kali ini punya kesempatan Untuk comeback Karena sekarang Tidak terlihat Sama sekali dari mereka Mereka cuma bisa melakukan Sedikit split push Tapi battle Bakal sulit dibenangkan Berkat sekarang Yang udah bener-bener Full online Time journey-nya Bakal bisa menghentikan Rave disana Kali ini Lord Sudah diamankan oleh Tim Sense Indo Di menit yang ke-9 Cukup cepat Menit ke-9 Udah mendapatkan 12 poin Dari Sense Indo Untuk kali ini Dan Billy Masih melakukan split push Di arah bottom line Meskipun begitu Udah ada Rotasi yang dimiliki Tim Sense Indo Kali ini Kali ini bener-bener Titik poinnya Dimana Prash bisa di-pick off Clay akan coba Diamankan oleh Billy Sepertinya ya Siap Tapi Sense Indo Nggak bakal kendor Nggak bakal longgar Mereka bakal mencoba Untuk bener-bener nge-press Terus Error Roxy Kita lihat Split push-nya udah mulai ketahan Mereka udah mulai Nggak lewatin sungai lagi Hanya Billy yang berani Hanya Billy yang berani Ini bakal jadi timing Harusnya untuk Sense Indo Untuk segera dapetin Indivator yang berada di bottom line Terus kembali Iya tapi kita lihat Ketika Billy mencoba melakukan Cutting minion Disitu udah ada Leomord dari seorang Fredo dan Spam Abisa Error Dari seorang Clay Disini bener-bener menakutkan ya Dari tim Arrow Proxy Dengan itu Billy harus Mundo dan Lord Mudah akan memasuk Kini Peter Tareth Di sisi bottom line Masih muncah Setelah dikeluarkan LG Nautoshet sudah dikeluarkan kali ini Trust juga masih Dengan survive Tapi Bolian Dengan purinya Berhasil mendapatkan Satu tapi tidak Ada follow up lagi kali ini LG sudah diamankan Apakah ini akan jadi Poin pertama untuk Sense Indo No Ternyata masih bisa diamankan Untuk kali ini Auzora Juga sudah Coba untuk melakukan Clearing minion kali ini Errornya kena Lampanya Trust Berhasil untuk diambil kah Tampaknya tidak Billy berhasil untuk Shutdown Fredo sendirian Tapi tetap aja Arrow masih kehilangan jumlah Kalah jumlah Dan Billy masih segera balik Tapi Sense Indo Harus puas dengan Dua inhibitor Ya sebenarnya ini Dari tim Arrow Sudah terkena Pressure yang cukup kuat Kali ini ya Benar-benar Sudah kehilangan Dua inhibitor Tareth Di menit yang ke-11 Dan Billy Masih coba untuk Memasang mendapatkan Tapi kita lihat Demens per second Dari seorang Mpras Cukup gerat Untuk kali ini Dan Ray pun tidak bisa Berhasil mendapatkan Seorang Mpras Karena ada Dalen Yang selalu meng-cover Dan Corel Dikuarkan kali ini Mbol Nggak bisa kemana-mana Dan mencoba Dikenain damage yang cukup besar Mbol harus ter-pick off kali ini Akhirnya Mbol bisa Dicater ke Liru Yang masih mendapatkan Seorang Dalen Tapi nggak ada Follow-up damage Dan oh my god Auzora sudah mulai dive in ke dalam Tapi ada time shot Dan juga Fredo Mpras Membalikan keadaan Dari tim Sense Indo Launch attack Rai click damage-nya Sama-sama Fredo juga sudah datang Dengan kudanya Auzora Apakah bisa kabur Berhasil untuk menghindari Phantom Storm Dan masih bisa dash keluar Tanpa ke-tapi Sense Indo Lagi-lagi Masih bisa memberikan Pressure Setengahnya berada Dari Haji Sendirian Dan critical dari Mpras Oh my god Fishlor Bahkan sudah diselesaikan Di menit 12 Tiga core item Menit 12 Ini menurut gue Dominasi Parah dari set ini Ya ini LG akan Berasa empuk Dan sebenarnya adalah Dimana Dalen Berhasil memainkan Dikinya dengan cukup baik Memposisikan dirinya Seorang Diki dengan cukup baik Dan juga Mpras Dia Ngaim Tembakannya juga cukup baik Karena Yang kita kira Kita harus aim Basic attacknya itu Dengan benar Ditambah lagi Dengan emblem Pertihan terhepati Physical damage Itu range-nya Lebih pendek Dibandingkan Energy Transform Ya betul banget Sebenarnya Kamu bilang bahwa Ini kimia Sebenarnya kasih damage yang gede Karena benar-benar Pemain yang bagus Dari Mpras Memang Dia salah satu juga Pelingkir up and coming Dari Sense Indo Dan Aerowalk Di dalam bahaya Mereka masih bisa Melakukan defense Untuk sementara Tapi Tampak ini Seperti Sneaking time Karena 14 detik Lord ke-2 Sudah bakal up Betul banget Tapi Auzora udah punya Berserger Fury Untuk kali ini LG Blade Armor Dia bakal mencoba Untuk sedangnya Teng sebagian besar Defense yang dikeluarkan Sama Sense Indo Apakah cukup Minion Fury Langsung bisa menangkap Billy masih bisa Cumpul keluar Ternyata Tapi trust Time Journey udah keluar Oh my god Timingnya Ini cukup berbahaya Kenapa Ini bisa jadi blunder Untuk tim Aerofloksi Eh sorry Tim Sense Indo Kenapa dia udah Nggak ada time journey Dan dia mereka Memaksakan Lord Sedangkan dari sisi Arrow of Rocks Di lima-limanya Masih hidup Billy tapi Masih setengah darah Jadi belum Mereka bisa battle Dengan sempurna Disini Minion Fury Jangan lupa Nggak ada Rap Langsung saja Hurricane Dance Apakah ball Masih bisa lari Masih bertukar Dengan satu tank Dengan satu tank Fredo Bangka mencoba Untung menggila Di depan LG Berhasil ditangkap Bertukaran Dua untuk Satu Dan Sense Indo Masih bisa menghindari Tapi Aerofloksi tampaknya Sejap Berniat Untuk bisa Menguatkan Lord tersebut Karena sekarang Semua split boost Ditinggalnya terjadi Wow Bener-bener Lordnya Cukup cepat Dari seorang Mpras Tadi dengan Level 15 Di menit ke 14 kali ini Satu menit Satu level Lebih dikit Dilihat damage per second Oh my god Spread out dari seorang Mpras Tapi ya Kekurangannya adalah Dimana Range-nya tuh pendek Dia mesti bener-bener Tempel banget Tapi gak ada masalah Karena dia punya Milotong Dan juga gigi Itu dia giginya Dale-nya ini Menjadi poin penting Dimana 11 asis yang dibelik Tapi sini Billy bisa saja Terpikau Cukup berbahaya Billy Masih mencoba dikejar Seorang Fredo Tapi malah Zora Di sisi midlane Yang berhasil Diamankan Oleh tim Ironwolf Roxy Dan Lord Sudah mulai datang Ketengah LG Nature Shield Sudah dikeluarkan Apakah bisa melakukan defense Tampaknya tidak Sense Indo Bakal bisa menyelesaikan game-nya Di sini double kill Bahkan untuk Prash Tidak dapat dihentikan Trash dan Rave Sendirian Oh my god Sense Indo Lebih objektif gaming Dari Prash Natchos bakal berhasil Diambil Dan Sense Indo Akhirnya berhasil Untuk bisa mengalahkan Arrow of Roxy Di game pertama Wow Di sini kita lihat Poin pertama Diamankan oleh Sense Indo Dengan cepat Ini dia Walaupun terlihat Bahwa Posisi 2 Lawan posisi 12 Tapi kalau namanya MPL Semua bisa terjadi Semua bisa terjadi Apalagi kita tahu Sense Indo adalah Salah satu legenda Dari Mobile Legends Indonesia Dan Trash Terlihat Sangat tidak puas Dengan performansi kali ini Memang Early game-nya menurut gue Terlalu besar Sudah mulai salah Di early Sebenarnya Artinya terlalu besar Soalnya Tiga kill lead Dan juga Turtle Terus yang dapat core-nya Soalnya biasanya Kalau tank yang tidak dapat Is oke Tapi ini malah Core-nya Dan Kita lihat Dimana Prash berhasil mendapatkan 12.000 poin Dan sudah Tidak bisa tersentuh Dengan win of nature Dan juga Purify kali ini Terima kasih